Intro Hai sahabat agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang Cara budidaya belut dalam drum dengan cara ini sangat menjanjikan Memulai usaha bisnis belut dimulai dari lingkungan sekitar rumah Anda Sekarang sangatlah bisa Salah satunya budidaya belut dalam drum yang bisa menjadi pilihan untuk memulai agribisnis dengan mudah Apakah teknisnya mudah? Tentu saja Anda harus memahami poin-poin dalam memulai ternak belut dalam drum Ternak belut di dalam drum menjadi solusi terbaik bagi Anda yang minim lahan, minim modal, dan ingin minim resiko Wah tentu ini sangat cocok ya bagi kaum urban yang ingin mencari peluang usaha di tengah kota Lalu bagaimana cara ternak belut dalam drum agar bisa mendapatkan hasil maksimal? Sebelum masuk dalam teknis budidayanya, Anda bisa melihat potensi bisnisnya berikut ini Peluang bisnis ternak belut salah satu prospek bisnis yang kini bisa Anda coba yaitu ternak belut Komoditas yang satu ini memang dari segi harga lumayan bagus Sebab untuk dunia kuliner, belut menjadi salah satu masukan favorit yang tentunya sangat menggiurkan Kenapa bisa begitu? Belut memiliki harga jual yang di atas 50 ribu per kilogram Tentu bagi para peternak belut sangat menggiurkan Tidak hanya menjadi olahan yang ditujukan untuk restoran cepat saji saja Namun untuk olahan keripik atau dalam bentuk lainnya, belut juga sangat nikmat Hal inilah yang membuat bisnis ternak belut layak dicoba Terlebih, permintaannya juga cukup tinggi di pasaran Mempertimbangkan hal tersebut, Anda sebagai pemula tentu harus memilih teknis yang tepat Nah, untuk Anda, para pemula yang ingin memulai ternak belut minim modal Anda bisa memulai bisnis ternak belut secara tepat dan teknisnya mudah berikut penjelasannya Cara budidaya belut dalam drum untuk pemula 1. Menyiapkan drum Tahapan menyiapkan drum yang digunakan sebagai wadah budidaya belut Membersihkan seluruh bagian drum baik itu yang ada di bagian dalam atau bagian luarnya Lubangnya salah satu sisi drum dengan bentuk memanjang Letakkan drum di permukaan tanah yang datar dan berikan pengganjal di bagian kanan dan kiri Sehingga drum sulit menggelinding Buat saluran pembuangan dengan memanfaatkan bagian bawah drum Buat pula atap agar belut tidak terkena sinar matahari langsung 2. Menyiapkan media tumbuh untuk tempat hidup belut Media tumbuh adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya belut Dalam hal budidaya belut, media tumbuh biasanya terdiri dari lumpur kering, pupuk kompos, pupuk TSP, dan starter mikroorganisme Itu juga syarat bagi Anda yang ingin budidaya belut dengan lumpur Tentunya media tumbuh tersebut harus dibuat dengan takaran yang tepat Media tumbuh yang Anda buat itu Akan ditempatkan di bagian dasar kolam drum Langkah-langkah membuat media tumbuh bisa Anda simak berikut ini Lapisi bagian dasar drum dengan jerami yang tebalnya sekitar 50 cm Siram masing-masing drum dengan 1 liter starter mikroorganisme Anda bisa menggunakan starter mikroorganisme jenis EM4 Starter Tambahkan tanah humus atau pupuk kompos dengan ketebalan sekitar 7 cm Taburkan 5 kg campuran lumpur kering dan pupuk TSP Isi drum dengan air bersih dengan ketinggian sekitar 17 cm Tutup rapat drum Tunggu hingga terjadi proses fermentasi Biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu Satu hal yang perlu Anda ingat bahwa sebelum proses fermentasi terjadi Jangan pernah Anda memasukkan belut ke dalam drum 3. Memilih bibit belut yang kualitasnya bagus Faktor lain yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan budidaya belut di dalam drum Adalah bibit belut yang akan dibudidayakan Anda wajib memilih bibit belut yang bagus Kualitasnya jika ingin mendapat hasil budidaya belut yang layak dijual dengan harga tinggi Ada 2 ciri utama belut berkualitas yaitu yang gerakannya lincah Serta berukuran seragam antara 10 hingga 12 cm Memilih bibit belut yang ukurannya seragam bertujuan meminimalisi resiko belut tidak saling memakan Belut yang ukurannya lebih kecil biasanya menjadi incaran belut-belut besar Bibit belut bisa Anda dapatkan di Shopee Link produk ada di deskripsi 4. Pemberian pakan Sama seperti budidaya ikan pada umumnya Cara budidaya belut di dalam drum juga tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pemberian pakan terbaik Keberhasilan budidaya belut juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan Pakan yang bergizi tentunya akan membuat pertumbuhan belut semakin optimal Jumlah pemberian pakan belut perlu disesuaikan dengan bobot belut Pakan belut kecil biasanya terdiri dari cacing, kutu air, larva ikan, hingga kecebok dengan takaran sekitar 1 kg Pakan belut dewasa biasanya terdiri dari katak, belatu, bekicot, dan juga ikan dengan takaran sekitar 1,5 hingga 2 kg Waktu pemberian pakan harus dilakukan secara rutin, 3 hari sekali di sore hari 5. Masa panen Cara budidaya belut di dalam drum Mulai dari memasukkan belut ke dalam drum hingga masa panen biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan Memanen belut yang dibudidayakan di dalam drum bisa dilakukan dengan panen sebagian atau panen total Panen sebagian adalah panen yang membuat Anda hanya mengambil belut berukuran besar saja Belut-belut yang ukurannya masih kecil dibiarkan dalam drum agar bisa dipanen di periode berikutnya Panen total berarti Anda memanen semua belut yang ada di dalam drum baik yang kecil ataupun yang besar Belut biasanya dipasarkan dengan harga sekitar 30.000 rupiah hingga 50.000 rupiah per kilogram Belut konsumsi biasanya dijual dengan harga yang lebih murah tergantung dari ukuran belut itu sendiri 6. Pemasaran Cara pemasaran belut adalah dengan cara langsung dijual ke tengkulak Dalam jumlah besar atau kamu juga bisa mencari pelanggan dari pedagang-pedagang kecil di pasar namun dalam jumlah yang tidak terlalu besar Jika kamu punya banyak pelanggan, maka cara kedua adalah yang lebih banyak mendatangkan keuntungan Demikian penjelasan terkait bagaimana cara melakukan budidaya belut dalam drum yang menghasilkan terutama bagi pemula Di Indonesia, perkembangan budidaya belut masih belum banyak dilakukan walaupun permintaan pasar ekspor dan domestik yang besar Semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin mencoba ternak belut di sekitar pekarang rumah Jangan lupa like dan subscribe